selamat menikmati dan kita melintas di jalan masuk atau akses sisi barat walaupun malam disini masih dilakukan nombor untuk pembenahan drenase terlihat beberapa eskavator memperbaiki sisi pinggir ataupun landscape dan juga jalur-jalur drenase yang terkonek di sisi luar sirkuit Mandalika ini dan kita berada di sebelah barat tikungan yang ke-15 disini sudah mulai terlihat nampak jelas ya sejumlah truk dan mixer yang melakukan pembetonan atau pengacoran di bagian barat tikungan yang ke-14 ya terutama menuju tikungan yang ke-15 dan kita sekarang menuju ke arah tikungan yang ke-14 kemudian tikungan yang ke-13 dan di sisi kanannya sudah hampir selesai dilakukan pembetonan masih tersisa sedikit di bawah sini kita akan coba melihat lebih dekat ya semoga bisa terlihat jelas disini pengacoran pembetonan malam hari ini dan kita lanjutkan dari sini dari tikungan yang ke-14 ya kita lanjutkan untuk melihat sama-sama di titik yang lain tikungan yang ke-16 ada di depan kita ya kita manuver ke kanan langsung saja ke arah tikungan yang ke-17 dan track lurus yang terlihat di depan sini dan bangunan PLN di bawah ya mungkin kalau masih terlihat gelap di pantauan kita bisa menambahkan brightness pada layar tonton kalian semua dan kita berada di belakang risk control sekarang jadi ini bangunan risk control yang interiornya atau ruangan di dalamnya sudah gelap atau tidak menyala kemudian sebelah kanan merupakan bangunan dari PLN dan Telkom bawah sini kita melihat sejumlah modular building yang sedang dilakukan lombor juga baik itu interiornya terlihat sangat-sangat terang disini saya akan coba turun lebih rendah sedikit supaya bisa menunjukkan ke kalian bagaimana interior dari modular building ya tidak jauh beda dengan jenis yang ada di bagian deretan garasi atau pedok di samping kiri dari track lurus nah disini ada pintu, ada jendela kemudian terkonek satu sama lain nanti ini akan menjadi ruangan dimana para mekanik atau kru dari para pembalap akan stay dan menginap kemudian masih ada sejumlah lagi komponen dari modular building yang belum dirangkai atau belum di install ya karena suasana atau area yang begitu gelap sehingga sensor ataupun respon dari kamera udara disini tidaklah begitu responsif ini bangunan Bright Store yang merupakan minimarket atau semacam Alphamart Indomart milik Pertamina yang berada di belakang risk control lalu sejumlah komponen dari modular juga disini masih terlihat terkumpul belum dilakukan perakitan nah jadi singkatnya di belakang pedok atau di belakang risk control ini atau kawasan yang merupakan pit building ini semua menjadi bangunan-bangunan modular yang ada adalah bagian dari hospitality suite yang disediakan oleh Mandalika International Straight Circuit nah jadi seperti itu proses lembur yang dikerjakan oleh teman-teman kita disini para pekerja yang terus semangat non-stop dari pagi hingga tengah malam untuk merangkai atau mendirikan modular building yang ada di belakang pedok ini jadi bentangannya nanti hampir sejajar sama dengan deretan pedok yang panjangnya 500 meter disini dan di sisi belakang untuk garasi pedok kita melihat terang-benderang ya untuk lampu menyala ini sengaja dilakukan untuk membantu penerangan yang ekstra buat mendirikan modular building yang kita lihat barusan dan sekilas dari trek lurus nah disini merupakan trek lurus pedok ada di sebelah kanan kita tarik mundur kamera udara disini dan disebelah kiri atau sebelah kanan dari trek lurus maksudnya tapi di sebelah kiri dari layar yang kita lihat untuk area di mana tribun tidak ada proses lembur lagi karena sudah dirasa hampir tuntas pada sisi kanan trek lurus atau yang berseberangan dengan pedok hanya saja disini masih dilakukan penuntasan pada bangunan atau konstruksi dari PIP building atau PIP village kita melihat masih ada sejumlah kiri ada 4 unit tetap stand by melakukan pekerjaannya untuk mengangkat atau membantu memindahkan sejumlah komponen dari PIP village yang merupakan bagian dari konstruksi seperti pilar ataupun tiang-tiang serta komponen dinding ataupun atap dari rangka atap pada PIP village disini oke kita akan coba melihat lebih rendah pelan pelan kita akan turun disini karena kawasan yang gelap dan sejumlah tiang-tiang dari crane supaya kita sudah aman untuk menerbangkan kamera udara paling tidak disini bisa saya tunjukin ke teman-teman semua saya coba terbang perlahan supaya bisa terlihat konstruksinya seperti apa sejumlah para pekerja terlihat sedang melakukan pemasangan pilar dan sejumlahnya lagi melakukan pengelasan-pengelasan pada tiang-tiang yang disambungkan jadi disini ada empat unit crane ya kalau nggak salah disini tiga dan dibawah sini satu nah ini dia ya untuk sisi barat dari PIP village sudah terlihat hampir rampong karena selain lantai yang ketiga sudah terpasang dan juga untuk rangka atap juga sudah terlihat jelas tuntas di rangkai atau diinstal di bagian atas ini ya sayangnya saya tidak bisa menerbangkan terlalu rendah karena kondisi lokasi yang begitu gelap jadinya mengganggu untuk intervensi dari sensor kamera udara yang kita terbangkan khawatirnya nanti begitu sensor terganggu atau intervensi terjadi ke kamera udara memilih balik atau return to home oke untuk PIP village construction sudah kita amati disini ya sama-sama dan kita lanjutkan ke sisi yang lain terlihat lampu menyala di bagian dari pojok kiri tikun yang pertama yang tidak lain merupakan bangunan dari observation deck yang berada di bawah bukit pink hill disini entah kembur atau progress yang bagaimana bisa kita pantau ya terlihat di bagian belakang untuk area parkir dan landscape yang sedang dituntaskan ada pun cuaca disini bisa dibilang cerah ya nggak berawan dan juga nggak mendung jadi bisa membantu sekali untuk melanjutkan lembur untuk sirkuit mandalika ini oke sudah kita pantau bagian dari sisi belakang yang ada di observation deck jadi buat yang baru gabung mungkin ingin tahu selengkapnya nah inilah tikun yang pertama di depan kita dengan pertama terus tikun yang kedua terus ke arah sana ke selatan tikun yang ketiga dan seterusnya jadi tadi kita mulai dari tikun yang ke-15 masuk ke tikun yang ke-17 terus menuju ke titik disini oke itu yang terlihat menyalah ya untuk area lembur yang barusan kita pantau sekarang kita dari sisi timur sini atau jalur keluar atau jalur entry menuju ke observation deck kita akan lanjutkan pantauan ke zona luar dari sirkuit mandalika yang tidak lain adalah progress untuk jalan provinsi yang akan dibentuk sebanyak 4 lajur atau 4 jalur ya dan sudah kita bagikan pula informasi kalau dari depan sirkuit mandalika menuju ke arah bundaran bypass yang dikonsepkan menjadi 4 lajur namun memiliki lebar yang berbeda nah dari titik sini ke arah sirkuit ya ke arah kiri akan 4 lajur dengan lebar jalan 26 meter sedangkan dari titik sini ke arah kanan akan 4 lajur namun lebar hanya 16 meter lalu untuk median jalan dan penerangan jalan juga nanti akan ditambahkan begitu konstruksi dari badan jalan sudah tuntas dikerjakan dan juga disini masih proses lembur untuk menuntaskan jalur pengendali banjir atau drenase pengendali banjir yang membentang di sebelah utara atau di samping kanan jalan provinsi menuju ke depan sirkuit mandalika dan ya pemandangan gelap tidak jadi masalah untuk para pekerja disini karena masih bisa terpantau dengan penerangan yang seadanya dari beberapa alat berat maupun penerangan ekstra atau lampu-lampu tambahan yang sudah berdiri di bawah sini yang bisa kita lihat bersama eskapator yang di bawah sini mencoba memasang atau menginstal sejumlah beton culpert atau untuk drenase sendiri kemudian kita akan ke sisi barat lagi ya teruskan pantuan menuju ke depan sirkuit kita tidak menerbangkan drone terlalu rendah karena disini masih terdapat sejumlah pepohonan dan juga tiang listrik yang lumayan tinggi dengan bentangan kabel-kabel listriknya sehingga cukup segini ketinggian untuk masalah aman mungkin buat kamera udara nah di depan kita juga masih melakukan pemadatan subgrade pada jalan provinsi yang dibentuk menuju ke depan gerbang PPIP dari sirkuit mandalika nah disini kita melihat pengerjaan pada titik jalur masuk menuju ke arah tunnel 1 oke saya tunjukkan ke kalian ini jalur masuk menuju ke tunnel 1 jadi sebelah kiri merupakan PP Village dan sebelah kanan merupakan garasi pedok dan disini pengerjaan yang bisa kita pantau di bawah sini pembetonan pada jalur masuk atau jalur exit untuk shuttle bus yang akan melakukan drop off buat penonton ataupun pengunjung yang akan hadir di mandalika saat gelar GP nanti pembetonan dilakukan untuk jalur masuknya lalu di jalur sini juga untuk menuju ke tunnel 1 yang mana tunnel 1 ada di depan situ bisa terpantau ya teman-teman jadi di bawah sini yang mana connecting dengan jalur masuk ke arah PP Village jadi PIP Village ada di depan sebelah kanan ini PIP Village semoga bisa terlihat jelas nah disini persimpangan ya simpang menuju PIP Village simpang menuju keluar masuk tunnel 1 dan ini merupakan simpang yang terkonek ke belakang area PIP Building ataupun ke parkiran PIP yang berada di belakang pedok sini ya ini kawasan parkir PIP terlihat gelap karena kita lembur malam hari dan sejumlah kontainer ya masih standby dari waktu SBK kemarin telah dipakai dan masih standby disini untuk persiapan penambahan untuk kamar-kamar nanti yang sekiranya dibutuhkan di saat gelaran MotoGP kamar untuk mekanik ataupun gudang sementara di saat balapan ya masih teman-teman di bawah sini juga untuk penuntasan dari box kalpat di jalur Drenase pada kawasan PIP lalu kita di sisi utara melihat untuk area subgrade pada jalan provinsi disini di depan SBBU disini ya yang masih dilakukan pemadatan subgrade kemudian pengamparan subbase juga sudah mulai kita lihat barusan dan mulai untuk peletakan dari Geotex nah Geotex untuk alas dasar dari subbase pada badan jalan disini ya terdengar musik Arab dari kumpulan kata yang menemani di dekat sirkuit medalika ini ya masih disini pengerjaan untuk pengamparan subgrade bisa kita lihat sebuah unit bulldozer yang meratakan atau merapikan untuk elevasi yang sesuai yang sudah direncanakan dan juga pada sisi luar ya sudah tidak ada yang lembur di depan kawasan SBBU ataupun Alfamat yang ada di bawah sini jadi itu saja mungkin yang bisa kita bagikan pada malam hari ini di saat lembur ya kalau siang hari kita nerbangin ini terlihat sekali ini hampir keseluruhan dari trek 4,31 km dengan 17 tikungan yang ada ya buat yang sudah nggak awam lagi pasti bisa menggambarkan sendiri yang mana service road luar maupun dalam sudah terlihat menyala terang seperti sirkuit low sail di Qatar ya kurang lebihnya dari generasi mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sudah menyima sampai air durasi selamat beraktifitas dan selamat istirahat buat yang sudah di tempat istirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati